Dari hati yang bersih tanpa kebencian, seandainya terbukti. Kan, saya mau mengkelirkan, Mata Najwa mengundang narasumber sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Najwa Syihab itu, itu ketika tes DNA, itu menarik, 50. Yang utama perlu berhenti di kita adalah budaya alergi pada sesuatu yang berbeda. Najwa Syihab Pembawa acara perempuan paling berpengaruh di Indonesia. Kembali menjadi sorotan publik setelah keputusannya untuk turun gunung menyelesaikan perdamaian konflik panas antara Rahoma Irama dengan golongan Habib Rizik dan Habib Bahar bin Smit. Keputusannya ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat luas, terutama netizen yang sering mengikuti perkembangan politik dan sosial di tanah air. Mata Najwa, acara yang digawangi oleh Najwa Syihab, dipastikan segera mengundang para tokoh yang terlibat dalam konflik tersebut. Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan permasalahan yang menimbulkan kebingungan di kalangan netizen, terutama terkait nasab para Habib dengan keturunan Rasulullah. Keputusan Najwa Syihab ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kejelasan terkait isu yang selama ini menjadi perdebatan hangat di media sosial. Tak hanya itu, kehadiran Najwa Syihab dalam mengatasi konflik ini semakin menarik perhatian publik setelah diketahui bahwa dia sendiri pernah mengikuti tes DNA yang hasilnya menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki keturunan Arab. Hal ini menjadi sorotan tersendiri, karena ia menginginkan agar para Habib yang diundang untuk mengikuti acara mata Najwa juga bersedia untuk menjalani tes DNA. Dengan demikian, diharapkan dapat terungkap kebenaran tentang nasab para Habib yang berasal dari Arab. Keputusan Najwa Syihab untuk turun gunung menyelesaikan konflik ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan aktivis perdamaian dan tokoh agama. Mereka menilai bahwa langkah Najwa Syihab merupakan upaya nyata dalam memperjuangkan perdamaian dan persatuan di tengah-tengah masyarakat yang seringkali terpecah belah akibat perbedaan pandangan dan keyakinan. Sebagai tokoh publik yang memiliki pengaruh besar, Najwa Syihab diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif dalam menghadirkan dialog antara para pihak yang terlibat. Dengan pengalamannya sebagai pembawa acara yang terkenal dengan gaya wawancara yang tajam namun tetap mengedepankan sikap santun. Najwa Syihab dianggap dapat menjadi mediator yang efektif dalam menjembatani perbedaan pandangan dan mencapai kesepakatan yang adil untuk semua pihak. Sebagian masyarakat menilai bahwa keputusan Najwa Syihab ini juga dapat dijadikan contoh bagi para tokoh lain untuk lebih aktif terlibat dalam penyelesaian konflik sosial di Indonesia. Dengan turunnya, seorang tokoh berpengaruh seperti Najwa Syihab ke medan konflik. Diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi tokoh-tokoh lain di tanah air untuk turut bertanggung jawab dalam menjaga kedamaian dan persatuan bangsa. Namun, tak sedikit pula yang mengkritik langkah Najwa Syihab ini. Mereka menilai bahwa Najwa Syihab seharusnya tidak terlalu mencampuri urusan internal para Habib, apalagi terkait dengan nasab dan keturunan. Sebagian dari mereka juga meragukan keputusan Najwa Syihab untuk mengundang para tokoh yang terlibat dalam konflik tersebut ke acara mata Najwa mengingat sensitivitas dan kompleksitas dari persoalan yang sedang dihadapi. Terima kasih telah menonton!